Tiga hari kemudian, Yunhai mengalahkan jenius teratas sekte api ilahi dalam tiga puluh gerakan. Ini mengejutkan dunia. Ya Tuhan, jenius teratas dari sekte api ilahi adalah eksistensi yang mengerikan. Bagaimana dia bisa dikalahkan dalam tiga puluh gerakan? Yunhai ini sungguh menakutkan. Lima hari kemudian, jenius teratas dari sekte roh bumi dikalahkan dalam lima puluh gerakan. Sepuluh hari kemudian, sesepuh gunung daking dikalahkan dalam seratus gerakan. Lima belas hari kemudian, peri Yuling yang terkenal dari benua horizontal Giyok telah dikalahkan dalam seratus gerakan. Berita datang silih berganti. Semua orang terkejut. Ini karena orang-orang yang dikalahkan semuanya adalah para ahli atau jenius yang sangat menakutkan di benua Yuheng. Orang-orang seperti itu merupakan eksistensi unggul yang dapat menyebar ke seluruh wilayah. Namun sekarang, mereka semua dikalahkan. Dan mereka semua dikalahkan oleh Yunhai. Ya Tuhan, lautan awan ini terlalu kuat. Mengapa mereka tidak tahu kalau dia begitu menakutkan? Dia menggunakan hasil gemilang ini untuk membuktikan kepada dunia bahwa dia memenuhi syarat untuk menantang Lin Woody. Lin Woody, apakah saya memenuhi syarat? Yunhai berteriak keras. Tidak seorang pun menjawab. Pada hari ke-20, Yunhai menantang jenius teratas dari Rastian Peng, Flawless Hundred Miles. Banyak sekali orang yang terkejut. Namun, Rastian Peng berkata dengan dingin, Flawless sedang menyendiri. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu. Seorang tetua Rastian Peng keluar dan bertarung dengan Yunhai. Setelah 700 gerakan, si tua akhirnya dikalahkan. Kamu sangat kuat. Aku kalah. Tetua dari Klan Tian Peng menggertakkan giginya. Separuh tubuhnya hancur. Dia harus mengakui bahwa Yunhai terlalu kuat. Garis keturunan itu mengejutkannya. Bahkan Flawless Hundred Miles mungkin tidak memiliki keyakinan untuk menang melawan Yunhai. Ya ampun, bahkan ahli tingkat atas dari Ras Raja Wali Surgawi pun dikalahkan. Siapa lagi yang bisa menekan Yunhai? Yunhai terus menantang. Kali ini, Ras Phoenix mengirimkan seorang jenius untuk menantangnya. Itu bukan Murong King Cheng atau Feng Jiu. Namun, dia juga menakutkan di Ras Phoenix. Dia adalah seorang pria. Dia adalah Phoenix Api. Api melahap sembilan langit. Dia menyerang ke depan dan bertarung dengan Yunhai. Setelah seribu gerakan, dia juga terluka. Dia menang lagi. Yunhai tidak pernah kalah. Dia terlalu kuat. Dia pasti bisa bersaing dengan Putra Mahkota. Meskipun usianya relatif tua, ia masih dianggap sebagai ahli tingkat atas. Dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan Lin Woody. Pada saat ini, seorang ahli akhirnya berdiri dan berkata dengan dingin. Semua orang setuju. Ya, benar. Meskipun Lin Woody adalah seorang juara, Yunhai juga seorang ahli tingkat atas. Kedua belah pihak memenuhi syarat untuk bertarung. Lin Woody, kamu masih belum keluar. Orang-orang dari klan Destini Gemini mencibir. Raja Mahkota apa? Beraninya kau menyebut dirimu tak tertandingi. Kau tidak pantas mendapatkannya. Yunhai berkata dengan suara yang jelas. Waktu satu bulan hampir habis. Sekarang aku memiliki kualifikasi untuk menantangmu. Jika kau tidak berani keluar, maka gelar Raja Mahkota akan menjadi milikku. Mulai sekarang, kau, Lin Woody, harus berlutut dan bersujud pada klan takdir. Suaranya nyaring dan jelas menyebar ke segala arah. Jika memang begitu, maka tamatlah riwayat Lin Woody kali ini. Sekalipun dia tidak mati, reputasinya akan hancur. Ukulan terhadap Dao Hart lawannya terlalu besar. Akankah Lin Woody menerima tantangan itu? Berita itu telah disebarkan. Yunyu dan Naga Merah segera kembali setelah menerima berita tersebut. Nak, ini buruk. Orang itu keterlaluan. Mereka memberitahu Lin Xuan. Lin Xuan mengerutkan kening. Demi bertarung dengannya, Lin Xuan telah menantang para jenius dan ahli papan atas dalam sebulan terakhir dan memperoleh hasil yang mengagumkan. Yunyu mengerutkan kening. Aku tahu dia tidak mungkin sekuat itu. Tampaknya dia memperoleh kesempatan besar bulan lalu. Saya pikir Tuan Tua Takdir pasti telah memberinya sejumlah kekuatan. Lin Gongzi, kamu harus berhati-hati. Saat dia menyebut-nyebut Tuan Tua Takdir, mata Yunyu dipenuhi ketakutan. Meskipun Lin Xuan telah membunuh empat avatar, dibandingkan dengan Tuan Tua di markas besar, itu tidak layak disebut. Kekuatan Tuan Tua sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa memprovokasi dia. Itulah kartu truf sebenarnya dari klan Destini. Sekarang setelah Tuan Tua memberi Yunhai kekuatan, Yunhai menjadi sangat kuat. Kata-katak itu, Nak, kau mau bertarung? Mengapa tidak? Lin Xuan berdiri. Jika dia ingin mati, aku akan memenuhi keinginannya. Namun kamu belum berhasil menembusnya. Sang Naga Merah merasa khawatir. Lagi pula, si kembar takdir melakukan ini untuk membiarkanmu keluar. Selama Anda keluar, apapun hasilnya, mereka akan dapat menemukan Anda. Pada saat itu, jaringan surgawi dan orang-orang dari penghakiman takdir pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Aku tahu ini. Aku akan memberitahu King Cheng dan memintanya untuk meminta klan Phoenix untuk bertahan. Jadi kenapa kalau aku belum berhasil? Saya sudah merasakan hambatannya. Saya pikir pertempuran ini adalah sebuah peluang. Mungkin aku dapat menerobos pertempuran ini. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya yang menusuk. Masih ada lima hari lagi sebelum batas waktu satu bulan. Dia harus bergegas. Ayo pergi. Dengan lambayan tangannya, Lin Xuan telah mengambil keputusan. Dia berjalan keluar dari dunia asalnya. Sayap iblis di punggungnya terbuka dan dia terbang kekejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, dia mengirim pesan pada Murong King Cheng, memintanya untuk meminta klan Phoenix menahan barisan. Setelah menerima pesan itu, Murong King Cheng merasa khawatir. Ketika mendengar bahwa Lin Xuan akan segera mencapai terobosan, dia sangat gembira. Saat dia menjadi seorang bijak agung, dia sangat gembira. Dia mengira kekuatan Lin Xuan saat ini telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Saudara Xuan, jangan khawatir. Saya akan pergi dan bertanya kepada mereka. Murong menemukan gurunya, yang juga merupakan tetua agung klan Phoenix. Ini adalah sejenis burung Phoenix tua, rambutnya beruban putih, seorang wanita tua. Dia biasanya menanam bunga dan memancing. Ketika dia melihat Murong King Cheng, dia tersenyum dan berkata, Murid, lama sekali kamu tidak datang menjengukku. Murong King Cheng berkata, Guru, Anda harus membantu saya kali ini. Jika Anda tidak membantu saya, saya hanya bisa bertanya kepada Ibu Suri dari Barat. Phoenix tua itu terkejut. Apa yang harus kamu minta dari Ibu Suri dari Barat? Apakah Anda akan menggunakan senjata ekstrim? Murong King Cheng berkata, tidak perlu begitu. Dia menceritakan kepadanya tentang situasi Lin Xuan. Setelah mendengar ini, Phoenix tua itu tertawa. Gadis kecil, jadi ini yang kau inginkan. Jangan khawatir. Orang tua ini juga ingin melihat seberapa hebatnya Lin Woody yang Anda sebutkan. Ada juga cahaya warna-warni di matanya. Itu hebat. Murong King Cheng sangat gembira. Dengan Phoenix tua ini, bahkan jika Patriar Klan Takdir datang sendiri, dia mungkin tidak akan berani menyentuh Lin Xuan. Pada saat yang sama, dia menyebarkan berita bahwa Lin Xuan akan bertarung dalam waktu satu bulan. Saat berita itu keluar, dunia gempar. Langit benar-benar akan berperang. Sudah ku bilang padamu, Lin Woody tidak akan pernah takut. Para kultifator generasi kita tidak takut berkelahi. Mereka yang mendukung Lin Xuan semuanya bersemangat. Saksikan saja, Lin Woody akan menggunakan kemampuan ilahiyahnya yang tiada taraf untuk mengalahkan Yun Hai. Benar sekali, Lin Woody bahkan bisa melukai pangeran naga, apalagi Yun Hai. Mari kita lihat apa artinya menjadi benar-benar tak terkalahkan. Seruan terdengar sili berganti, menyebar hingga ke sembilan langit. 5132 Sorak-sorai untuk Lin Xuan terlalu keras. Kemunculannya membuat semua orang bersemangat. Namun beberapa orang mendengus dingin. Dasar bodoh, dia pikir dia siapa. Bahkan jika dia dapat mengalahkan Yun Hai, bisakah dia menghindari penghakiman takdir? Tunggu saja, dia pasti akan mati kali ini. Dia benar-benar ingin bertarung. Orang-orang dari klan Tianpeng juga terkejut. Kali ini, bahkan Bai Li Wu keluar dari pengasingannya. Dia ingin menyaksikan pertempuran itu secara langsung. Orang-orang klan Phoenix bahkan lebih terkejut lagi. Para tetua jenius dan bahkan patriark klan Phoenix akan mengambil tindakan. Bahkan Feng Jiu akan pergi kali ini. Sesaat, angin dan awan berkumpul di segala arah. Lokasi pertempuran kali ini adalah sebuah gunung yang disebut puncak pertempuran surga. Tempat itu sangat terkenal, dan semua orang berkumpul di sana. Ketika orang-orang klan Gemini mendengar berita itu, mereka semua mencibir. Hebat, anak ini benar-benar idiot. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menang kali ini? Tunggu saja, ini akan menjadi saat kematiannya. Orang-orang klan Gemini mulai bersiap. Mereka sudah menuju ke sana untuk mengumpulkan penghakiman takdir. Bahkan Yun Hai telah tiba di puncak pertempuran surga lebih awal. Dia berdiri di sana dan melihat sekelilingnya. Lin Woody, aku akan menggunakan darahmu untuk membuat namaku dikenal dunia. Pada hari terakhir suatu bulan. Pada saat ini, para ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte dan klan besar di zaman kuno terpencil telah berkumpul di segala arah. Mereka sudah menemukan tempat untuk menyaksikan pertempuran itu. Hanya ada satu sosok yang berdiri di puncak gunung di depan mereka. Apakah itu Yun Hai? Konon katanya usianya sudah 3.000 tahun. Sungguh tidak dapat dipercaya. Dia masih sangat muda. Aku tidak bisa melihatnya sama sekali. Satu demi satu diskusi terdengar. Misalnya, sekte api ilahi, puncak daking, dan sekte lain yang kalah darinya memiliki ekspresi serius. Mereka pernah bertarung dengannya sebelumnya, jadi mereka tentu tahu betapa mengerikannya dia. Ba Ili Wuk berdiri di sana dan menatapnya dengan ekspresi serius. Lawannya memang sangat kuat, tetapi dia tidak takut. Orang-orang dari klan Phoenix juga datang. Patriar klan Phoenix, Feng Jiu, Murong King Cheng, dan bahkan seorang tetua tertinggi, Phoenix Tua, datang. Kemunculannya mengejutkan kepala keluarga Phoenix. Bahkan Feng Jiu pun pergi untuk memberi salam pada tetua tertinggi. Phoenix Tua berkata sambil tersenyum. Tidak perlu bersikap sopan. Aku hanya datang untuk melihat si jenius yang sedang naik daun. Orang-orang dari klan Kembar Takdir juga datang. Di permukaan, jumlah mereka tidak banyak. Hanya pemimpin klan Takdir, beberapa tetua, dan para jenius yang hadir. Sebenarnya, mereka telah menyembunyikan sebagian besar pasukan dan penghakiman Takdir. Menunggu saat kritis untuk membunuh dengan satu serangan. Melihat matahari terbit tinggi di langit, pemimpin klan Destini mencibir. Masih belum di sini. Aku rasa kau tidak berani datang. Si jenius dari klan Destini Gemini mendengus. Pengecut. Apanya yang Invincible Lin, gelarnya sebagai Crown King adalah milik Yun Hai. Dengkuran dingin terdengar satu demi satu. Di puncak pertempuran surga, Yun Hai tidak berekspresi saat dia menunggu dengan sabar. Tiba-tiba matanya berbinar saat dia melihat kekejauhan. Para tetua dan pakar lainnya juga melihat kekejauhan. Mereka dapat merasakan suatu kekuatan dahsyat datang ke arah mereka. Pada saat berikutnya, mereka melihat beberapa titik hitam di langit, melesat bagaikan kilat. Lin Wu Di. Bai Li Wuk mengepalkan tangannya. Feng Ji U tersenyum. Murong King Cheng juga menjadi gugup. Apakah kakak Xuan baik-baik saja? Ketika dia melihat Lin Suan turun seperti dewa, dia tersenyum gembira. Lin Suan ada di sini. Bukan hanya itu saja, Sang Katak, Sang Naga Merah, dan Sang Wai Ti semuanya ada di sini. Di sampingnya ada seorang wanita berjubah merah. Wajahnya ditutupi cadar yang menutupi penampilannya. Itu Yun Yue. Pergi dan temui Murong King Cheng. Lin Suan mengucapkan beberapa patah kata. Naga Merah dan yang lainnya datang ke sisi Murong King Cheng. Jika pertempuran benar-benar terjadi, klan Gemini takdir tidak akan berani menyerang mereka. Kamu adalah Invincible Lin. Di puncak pertempuran surga, Yun Hai menatap pemuda di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Benar sekali, saya begitu. Kudengar kau berani menantangku. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanianmu. Lin Suan melangkah di udara dan turun. Dia juga datang ke puncak dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku orang yang penyanyang dan akan memberimu kesempatan. Hilanglah segera di hadapanku dan aku akan mengampuni nyawamu. Mengampuni nyawaku. Hahaha. Yun Hai mencibir seakan-akan dia mendengar lelucon paling lucu. Anak muda, kamu tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Bahkan jika kamu kuat dan memiliki bakat kaisar, lalu kenapa? Saya akan memberitahu Anda bahwa jurang antara alam tidak dapat diatasi. Saat ini, saya sangat dekat dengan level Gritsage dan bahkan memiliki kekuatan tempur seorang Gritsage. Apakah kamu sanggup menahannya? Berbicara tentang ini, dia mendengus dingin saat aura mengerikan menyebar ke segala arah. Ia perkasa dan agung, meliputi seluruh langit dan bumi. Ketika para penonton merasakan kekuatan ini, tubuh mereka bergetar dan kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ya Tuhan, kekuatan ini, bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu mengerikan? Dia menyembunyikannya sebelumnya. Para ahli dari Sekte Api Ilahi dan Puncak Hijau Agung juga terkejut. Mereka menyadari bahwa ini bahkan lebih mengerikan daripada saat mereka bertarung. Wajah Bailey Wook tampak muram. Kekuatan ini juga mengejutkannya. Bahkan dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk menang. Patriar Clan Takdir juga berdiri dan berkata dengan keras, Lin yang tak terkalahkan, kali ini kita bersaing murni dengan kekuatan kita sendiri. Kami tahu kamu memiliki Heaven Deforing Jar. Beranikah kamu untuk tidak menggunakan senjata lainnya? Bersaing dengan kekuatan anda sendiri? Baiklah, kalau begitu kami tidak akan menggunakan senjata apapun, termasuk guci pemakan surga. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Sangat bagus. Patriar Clan Destini tersenyum. Yun Hai menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, bahkan jika kamu menggunakan Heaven Deforing Jar, aku masih punya cara untuk menekanmu. Sekarang lebih mudah. Lakukan apapun, atau anda tidak akan punya kesempatan. Yang lain terkejut. Apakah dia benar-benar tidak akan menggunakan senjata apapun? Mereka tahu bahwa ketergantungan terbesar Lin Xuan adalah senjata tingkat ekstrim, Sky Deforing Jar. Begitu benda itu digunakan, meskipun dia tidak menang, setidaknya dia bisa menyelamatkan hidupnya. Sekarang Lin Xuan telah kehilangan ketergantungan terbesarnya, bisakah dia bersaing dengan Yun Hai? Beberapa pendukung Lin Xuan marah. Ini terlalu hina. Senjata juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Benar sekali. Jika kamu mampu, keluarkan juga senjatamu. Akan tetapi, apapun yang terjadi, semua ini tidak dapat diubah. Biarkan aku yang memulai. Tidak apa-apa. Lin Xuan menamparkan dengan telapak tangannya. Ada api ilahi yang mengerikan di atasnya yang menyapu sembilan langit. Api yang ekstrim berubah menjadi gagak emas, menutupi langit dan bumi. Api, Huff, biar ku tunjukkan padamu apa itu kekudusan. Yun Hai mendengus dingin, cahaya keemasan tak berujung muncul di tubuhnya, menerangi sembilan langit. Orang-orang di sekitarnya begitu terpesona, hingga mereka tidak bisa membuka mata. Pada saat berikutnya, mereka melihat pohon palem emas tak terbatas turun dari langit. Sungguh mengerikan. Itu adalah Holy Palm. Banyak orang menghirup udara dingin. Mereka tentu tahu tentang kemampuan ilahi tertinggi dari Destiny Twins. Akan tetapi, mereka tidak menyangka kekuatannya akan begitu dahsyat saat digunakan oleh pihak lain. Para anggota klan kembaran takdir pun ikut terkejut setelah melihat hal itu. Para tetua juga terkejut. Apakah Tuan Muda menjadi begitu kuat? 5.133 Melihat telapak tangan yang mengerikan ini, bahkan ekspresi murong kinceng, Yun Yue, dan naga merah pun berubah. Karena serangan ini sungguh sangat mengerikan, terutama Yun Yue. Yun Yue sangat terkejut. Tampaknya Yun Yue pasti telah memperoleh kartu truf yang sangat kuat. Jika tidak, kekuatannya tidak akan menjadi begitu menakutkan. Antara langit dan bumi, telapak tangan suci itu mencengkeram ke depan dengan pancaran Dao Agung. Ia ingin menekan Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Dia meraung marah dan melangkah maju. Tubuhnya dikelilingi oleh api yang sangat mengerikan. Dia seperti dewa matahari yang ingin membakar sembilan langit. Api yang memenuhi langit melesat menuju pohon palem suci. Keduanya bertabrakan, menghasilkan suara yang mengejutkan. Tekan dia. Melihat lawannya telah menangkis telapak tangannya, Yun Hai meraung. Yun Hai meraung, dan telapak tangan ilahi meledak dengan cahaya lagi. Tanda-tanda misterius muncul pada kelima jarinya. Itu adalah rune purba. Rune itu sangat menakutkan. Begitu mereka muncul, kekuatan kemampuan ilahi ini meningkat secara eksponensial. Kelima jari itu tampaknya telah berubah menjadi anak panah dewa yang menembus sembilan langit. Mereka menembus api ilahi. Kemudian, telapak tangan besar itu ingin memurnikan Lin Xuan. Cahaya pemurnian. Rune primordial di telapak tangan memancarkan cahaya terang yang memurnikan segalanya. Tidak baik. Banyak orang berseru. Jika mereka diselimuti oleh cahaya pemurnian, mereka mungkin akan berubah menjadi tumpukan tulang. Sudah berakhir. Sudut bibir si kembar takdir melengkung ke atas. Sepertinya mereka tidak perlu menggunakan penghakiman takdir untuk melawan pihak lain. Huff. Lin Xuan mendengus dingin. Tinju enam jalur. Dia meninju, dan di sekitar tinjunya, muncul ilusi enam dunia yang berbeda. Itu sangat misterius. Begitu adegan ini muncul, semua orang terkejut. Teknik tinju macam apa ini? Tampaknya mampu menembus langit. Sungguh mengerikan. Begitu tinju enam jalan dilayangkan, ia menyapu ke segala arah dengan semangat yang gigih dan kekuatan tubuh ilahi. Itu bertabrakan dengan cahaya evolusi milik pihak lain. Terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Kehampaan tak berujung hancur. Darah orang-orang di sekitarnya mengalir deras. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli top. Kedua orang ini bertarung dengan sengit. Cahaya evolusi hancur oleh six spot fish. Bahkan kelima jarinya bergetar hebat. Taring setan. Pada saat ini, Yunhai meraung lagi. Dia tidak akan pernah menyerah pada keuntungan yang telah diperolehnya. Lima kepala iblis muncul pada jari suci itu. Taringnya luar biasa tajam. Kepala iblis itu menggigit Lin Suan, ingin mencabik-cabiknya. Kali ini kekuatan anak baik dan anak jahat meledak secara bersamaan. Kedua kekuatan yang berlawanan itu bersatu dengan sempurna. Kekuatannya telah meningkat lagi. Seperti yang diharapkan dari Patriark Muda. Kali ini, bagaimana Lin Woody akan membela diri? Orang-orang dari klan Takdir mencibir. Mereka belum pernah melihat Lin Suan beraksi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka mengira Lin Suan sudah mati. Namun, para ahli lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Lin Suan telah mengalahkan Flawless Hundred Miles sebelumnya. Apakah dia akan jatuh semudah itu? Melihat kelima kepala iblis itu, Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, Ki iblis yang tak berujung berkumpul di tangan kirinya, membentuk segel Dewa Iblis. Dia membanting telapak tangannya ke depan. Dengan satu serangan, salah satu kepala iblis hancur berkeping-keping, berubah menjadi aura kematian yang bertahan di antara langit dan bumi. Teriakan memilukan terdengar, menyebabkan ekspresi Yun Hai berubah. Berengsek. Keempat kepala iblis lainnya menyerbu dengan gila. Lin Suan terus-menerus melambaikan segel Dewa Iblis, menghancurkan empat kepala iblis lainnya. Dalam sekejap, Lin Suan sangat kuat. Ia menyapu ke segala arah, menyebabkan telapak tangan lawannya bergetar terus-menerus. Yun Hai meraung dan tiba-tiba menutupkan telapak tangannya. Pada saat ini, kekosongan dalam telapak tangannya hancur total. Lin Wu diterkena. Melihat kejadian ini, terdengar teriakan histeris yang tak terhitung jumlahnya, namun dapat diredam oleh kekuatan ini. Tubuhnya seharusnya sudah berubah menjadi kabut berdarah sejak lama. Walaupun dia tidak meninggal, dia masih terluka parah. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Aku akan menyempurnakanmu. Bibir Yun Hai melengkung membentuk senyum lagi. Namun tidak lama kemudian, senyuman itu menghilang. Karena suara nyaring keluar dari telapak tangannya. Suatu kekuatan besar menyerbu ke telapak tangannya. Kemudian, salah satu jarinya patah. Lin Suan menggunakan tinju ilahi enam jalan. Setelah mengayunkannya jutaan kali berturut-turut, dia langsung mematahkan salah satu jarinya. Kemudian, dia menyerang dengan kuat, dikelilingi oleh hukum. Dia sangat kuat. Bunuh untukku. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menebas dengan pedangnya. Pedang Ki yang tajam turun dan membelah telapak tangan yang tersisa menjadi dua. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari klan kembar takdir meraum dengan gila. Kemampuan ilahi yang mengerikan seperti itu benar-benar dipatahkan oleh pihak lain. Kekuatan macam apa ini? Ekspresi orang lain berubah drastis. Itu terlalu menakutkan. Itu memang Lin Woody. Bailey Wook dan yang lainnya tampak serius. Mereka tahu bahwa pihak lain tidak akan mudah dikalahkan. Setelah Lin Suan keluar, pedang Ki mengelilingi tubuhnya. Dia tersenyum dan berkata, hanya itu yang kamu miliki. Kamu benar-benar mengecewakanku. Jika hanya itu yang kau miliki, maka semuanya berakhir. Anak berlidah tajam ini punya kekuatan. Pantas saja dia bisa dinobatkan menjadi raja. Sayangnya, kartu truf saya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Selanjutnya, kamu telah membuatku marah. Terimalah kemarahanku. Mata Yunhai memancarkan cahaya yang sangat menakutkan. Auranya juga berubah. Ia tidak lagi sakral, melainkan menyeramkan dan menakutkan, seolah-olah ia telah berubah menjadi dewa kematian neraka. Saat telapak tangannya terbuka dan tertutup, yang keluar bukan lagi cahaya pemurnian, melainkan delapan belas tingkat neraka. Setiap tingkat dikelilingi oleh roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Aura itu menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Jiwa mereka bergetar. Saat delapan belas tingkat neraka muncul, langit bergetar dan kehampaan hancur. Membunuh. Yunhai meraung marah. Telapak tangannya turun dan delapan belas tingkat neraka hancur. Kekosongan sekali lagi menyelimuti Lin Suan. Itu bukan senjata, tetapi perwujudan kemampuan ilahi yang agung. Bisa dikatakan sangat mengerikan. Lin Suan mengangkat tinjunya untuk melawan. Dengan suara berdenting, tinju ilahi enam jalan menghantam delapan belas tingkat neraka. Langit bergetar. Suara-suara yang tak henti-hentinya membuat telinga orang-orang di sekitar berdarah. Delapan belas tingkat neraka tidak bergerak sama sekali dan langsung menekan ke bawah. Semua orang terkejut. Apakah itu sangat mengerikan? Mereka telah menyaksikan betapa mengerikannya pukulan Lin Suan. Namun meski begitu, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Delapan belas tingkat neraka, kekuatan macam apa ini? Orang-orang dari Twins of Destiny tertawa lagi. Anak ini seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Yunhai mendengus dingin. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa melarikan diri. Masuki delapan belas tingkat neraka dan terima hukuman mati. Ledakan. Delapan belas tingkat neraka turun, menyelimuti Lin Suan. Semua orang terkejut. Namun, pada saat ini, sesosok hantu muncul di belakang Yunhai. Lalu, sebuah pedang tertusuk. Semua orang terkejut. Teknik pedang macam apa ini? Bahkan orang-orang kuat dari generasi tua pun merasa kulit kepala mereka mati rasa. Karena mereka menyadari bahwa di bawah pedang ini, mereka tidak dapat menghindar sama sekali. Bahkan mungkin itu bisa membunuh dalam satu serangan. 5134. Siapa itu? Dia benar-benar bergerak pada saat ini. Bahkan orang-orang dari klan kembar takdir berteriak dengan marah. Mereka ingin membantu. Namun, pada saat ini, mereka tercengang. Mereka mendapati bahwa orang yang melakukan tindakan itu sebenarnya adalah Lin Suan. Mustahil, bukankah anak ini ditekan di delapan belas tingkat neraka? Bagaimana dia masih bisa keluar? Sebuah ilusi. Itulah bayangannya tadi. Kecepatannya terlalu cepat. Orang-orang dari klan guntur bergemuruh. Mereka pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya, jadi mereka tentu tahu kalau kecepatannya jauh lebih mengerikan daripada langkah guntur mereka. Upil mata Yun Hai mengecil. Dia merasakan bahaya mematikan datang dari belakang. Dia tidak tahu siapa orang itu, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, dia meraum dan tubuhnya bergoyang, menghindari bahaya yang mematikan. Pedang ini menusuk bahunya, meninggalkan luka di bahunya. Dia meraum bagaikan binatang buas yang terluka, berbalik dan menyerang dengan telapak tangannya. Aura mengerikan itu mengubah punggungnya menjadi lubang hitam. Namun, dia tidak mengenai Lin Suan dan muncul di arah lain lagi. Pedang lainnya. Teknik pedang asura, pedang kedua. Cahaya pedang yang menggetarkan itu bahkan lebih mengerikan. Yun Hai meraum. Kali ini, pedang itu menembus tubuhnya, tetapi tidak menembus jantungnya. Setelah pedang kedua, pedang ketiga datang lagi. Kali ini, pedang itu menusuk ke dahinya. Dia meraum dengan gila dan menangkis dengan kedua tangan, menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. Separuh tubuhnya suci, dan separuhnya lagi gelap. Namun, di bawah pedang ini, lengannya terputus, dan seluruh tubuhnya mundur. Ada celah di antara kedua alisnya. Kepalanya hampir terbelah dua. Tiga serangan pedang berturut-turut terjadi dalam sekejap. Ketika semua orang bereaksi, mereka melihat Yun Hai terluka parah dan telah mundur. Itu terlalu cepat. Semua orang gempar. Kecepatan macam apa ini? Teknik pedang macam apa ini? Itu adalah pembunuhan satu kali. Itu sangat mengerikan. Pada saat yang sama, orang-orang dari klan Phoenix juga tercengang. Yun Hai ini sungguh luar biasa. Bahkan para ahli dari generasi yang lebih tua telah tewas beberapa kali dalam pembunuhan berantai yang dilakukannya. Terlebih lagi, Yun Hai ini sama sekali bukan orang biasa. Yun Hai hanya terluka, dan nyawanya tidak dalam bahaya. Mereka harus mengakui bahwa lawannya memang sangat kuat. Yun Hai merasakan sakit di sekujur tubuhnya, dan dia meraung dengan gila. Darah dalam tubuhnya terbakar, dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Ia menemukan bahwa luka-luka ini memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan dan sulit dihapus. Berengsek. Dalam garis keturunannya, Rune yang sangat kuat muncul dan secara paksa menyembuhkan tubuhnya yang rusak. Wajahnya menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka bahwa penyembuhan tubuhnya yang terluka akan menguras begitu banyak tenaganya. Ini sungguh tidak masuk akal. Bahkan jika dia terluka para oleh seorang saint, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk pulih. Ada masalah dengan ilmu pedang orang ini. Faktanya, setiap gerakannya membawa aura tak terkalahkan. Bocah sialan, kau benar-benar membuatku marah. Yun Hai membentuk segel dengan tangannya, dan hantu baik dan jahat yang dia panggil berputar di sekelilingnya. Pada saat ini, seluruh langit terbelah menjadi dua. Separuhnya segelap iblis, sedangkan separuhnya lagi suci bagaikan surga. Semua orang ketakutan. Mereka tahu bahwa Yun Hai sangat marah dan hendak melepaskan jurus pamungkasnya. Banyak orang terkesiap karena terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa hasil pertempuran akan diputuskan dalam waktu kurang dari seratus gerakan. Para anggota klan takdir merasa gembira. Mata pemimpin klan Fate bersinar terang. Yun Hai, silakan saja biarkan orang-orang ini melihat warisan leluhur barumu. Yun Yue terkejut. Naga merah bertanya, ada apa? Yun Yue berkata bahwa kebaikan dan kejahatan yang kita panggil semuanya adalah hantu. Tetapi lihat, yang dipanggil Yun Hai akan segera terwujud. Ini berarti garis keturunannya menjadi jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatannya mungkin akan meningkat pesat di masa mendatang. Ketika naga suci merah dan yang lain mendengar ini, mereka menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa jika hantu baik dan jahat tidak dihancurkan pada saat yang sama, akan sangat sulit bagi Yun Hai untuk jatuh. Ini adalah pertempuran yang sangat sulit. Membunuh. Sambil meraung, Yun Hai melancarkan gerakan dan meninju. Putra jahat di belakangnya juga terbang keluar. Tinju itu berubah menjadi naga neraka yang menutupi langit dan hendak menghancurkan sembilan langit. Lin Xuan mendengus dingin dan menebas dengan pedangnya. Pedang itu berubah menjadi naga hitam yang menari-nari di antara langit dan bumi. Kedua naga itu beradu bagaikan dua naga raksasa, dan terdengar suara nyaring. Antara langit dan bumi, kekosongan itu pecah seperti cermin. Pada saat ini, gerakan kedua datang. Dengan satu pukulan telapak tangan, tampaknya ia telah berubah menjadi surga. Yun Hai menekannya dengan kekuatan tertinggi. Di sisi lain, naga hitam berubah menjadi kabut hitam. Ia mengembun lagi dan membentuk delapan belas tingkat neraka. Pada saat ini, Yun Hai membawa kekuatan surga dan neraka dan menyerang Lin Xuan. Dia memotong jalan lawannya. Nak, aku telah menciptakan dua dunia. Jadi bagaimana jika kamu cepat? Bisakah kamu melarikan diri? Tidak bagus, Lin Woody dalam bahaya kali ini. Orang-orang dari klan Phoenix mengerutkan kening, dan orang-orang dari klan Guntur juga tertawa. Tampaknya Yun Hai menahan kecepatan lawan. Tanpa kecepatan, Lin Xuan tidak dapat menahan kekuatan ini. Mata flawless hundred miles dari klan Heavenly Rock bersinar. Lin Woody, bagaimana kamu akan melawan? Dia tahu bahwa senjata tidak diperbolehkan dalam pertempuran ini. Artinya Lin Xuan tidak bisa menggunakan topless pemakan surga. Jadi dia ingin melihat kartu truf apalagi yang dimiliki Lin Woody. Sambil menatap surga dan neraka, dia menyerang. Lin Xuan berdiri di sana tanpa bergerak. Ekspresinya sangat dingin. Telapak tangannya membentuk segel, dan aura hitam dan putih berputar di tangannya. Lalu, mereka berubah menjadi diagram Tai Chi dan menyerang maju. Tai Chi berubah menjadi Yin dan Yang, bertabrakan dengan surga dan neraka. Jutaan Guntur bergemuruh. Badai terbentuk antara langit dan bumi, dan banyak sekali orang yang mundur dengan panik. Pada saat yang sama, mereka melebarkan mata mereka. Apakah dia menghalanginya? Bagaimana itu mungkin? Orang-orang dari klan Twin of Destiny tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang-orang dari klan Petir juga tercengang. Kali ini, Lin Xuan tidak melarikan diri. Orang-orang dari klan Phoenix dan klan Pengpeng Langit juga terkejut. Apa itu? Kekuatan Yin dan Yang, dia benar-benar memadatkan diagram Yin-Yang. Mereka terlalu terkejut. Kekuatan Yin dan Yang, kekuatan asli langit dan bumi berubah menjadi Yin dan Yang. Bukankah seharusnya Kun Pengsi? Mengapa Lin Xuan? Orang ini benar-benar memiliki keterampilan yang unik. Flawless hundred miles menggertakkan giginya. Kekuatan semacam ini, saat dia bertarung dengannya sebelumnya, pihak lain tidak menggunakannya sama sekali. Dengan kata lain, pihak lain tidak menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Dia menggertakkan giginya. Di sisi lain, mata Feng Jiu juga memancarkan cahaya dingin. Apakah ada kartu truf superkuat lain yang muncul? Lin Woody tidak hanya memiliki aura naga, tetapi juga kekuatan Yin dan Yang. Pemimpin klan Phoenix juga menyipitkan matanya. Dia terkejut. Sekarang dia mengerti mengapa Lin Xuan ingin menyerang empat avatar Dharma Laksana. Pihak lain ingin menggunakan kekuatan si kembar baik dan jahat untuk memperbaiki diagram Yin yang miliknya. Antara surga dan bumi, neraka dan surga diblokir. Diagram Yin yang terus berputar dengan aura misterius. Meski kecil, cahaya yang dipancarkannya menakutkan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Suara acu ta acu Lin Xuan terdengar. Di sisi lain, ekspresi Yun Hai tampak garang. Matanya merah saat dia menatap diagram Tai Chi. 5135. Berengsek. Kekuatan Yin dan Yang. Yun Hai sangat ganas. Dia tidak mengerti bagaimana lawannya bisa mengendalikan kekuatan seperti itu. Saya tidak bisa menerima ini. Kemarahannya yang gila dan kekuatan garis keturunannya meledak, menyelimuti surga dan neraka. Olah surgawi berangsur-angsur mengembun menjadi bentuk malaikat yang meraih ke depan. Di sisi lain, neraka juga berubah menjadi malaikat maut dan bergerak cepat. Telapak tangan malaikat dan telapak tangan malaikat maut mencengkeram diagram Yin yang dan ingin mencabik-cabiknya. Kekuatan Yin dan Yang adalah leluhur klan takdir. Bagaimana kau bisa bertarung denganku? Aku akan buktikan padamu bahwa kamu rentan di hadapanku. Istirahatlah. Yun Hai meraung dengan ganas, dan auranya yang mengerikan menghancurkan seluruh dunia. Diagram Yin yang bergetar hebat seolah-olah bisa pecah kapan saja. Lin Suan mendengus, dan cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Hanya kamu. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Lin Suan mengedarkan aura jiwa naga di tubuhnya. Buka. Dengan suara gemuruh, diagram Yin yang perlahan terbuka. Hebat, sudah hancur. Si kembar takdir mencibir. Kali ini, fondasi Lin Suan rusak. Kulit kepala orang lain menjadi mati rasa. Mungkinkah Lin Woody dikalahkan dalam pertempuran Yin dan Yang? Nampaknya memang begitulah adanya. Orang-orang dari klan Tianpeng menggelengkan kepala dan mendesah. Jika mereka ingin bersaing dengan klan takdir, hanya klan Kunpeng yang asli yang dapat bersaing dengan mereka. Kecuali Kunpeng Zi datang, dia bisa menekan Yun Hai. Feng Jiu mengerutkan kening, dan Murong King Cheng serta yang lainnya juga merasa gugup. Namun, pada saat ini, Murong King Cheng tertawa, dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Mereka menemukan bahwa Lin Suan tidak terluka, dan diagram Yin yang tidak rusak. Sebaliknya, yang terjadi adalah perubahan yang mengejutkan. Di satu sisi, cahaya tak berujung mekar, dan api sembilan surga mengembun menjadi satu sosok. Mengenakan baju besi emas dan memegang pedang emas, dia berubah menjadi Dewa Yang. Di sisi lain, aura kematian sangat mengerikan dan mengembun menjadi tombak hitam. Itu berubah menjadi Dewa Yin. Membunuh. Lin Suan membentuk segel di belakangnya. Dewa Yang meraung, memegang pedang ilahi sembilan Yang, dan menyerang malaikat tertinggi. Di sisi lain, Yin Sen menghunus tombak kematian dan menyerang Dewa Kematian. Keempat hantu itu bertarung sengit di antara langit dan bumi. Kekuatan Yin Dan yang meletus dan menyapu sembilan langit. Segala macam hukum menari-nari di udara, dan cahaya yang menakutkan menyebabkan dunia runtuh. Semua orang tercengang saat melihat kejadian ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Para anggota klan kembar takdir tidak dapat mempercayainya. Bahkan kepala keluarga mereka pun menjadi gila. Satu-satunya alasan mereka dapat melakukan ini adalah karena mereka memiliki si kembar baik dan si jahat. Hak apa yang dimiliki pihak lainnya? Mungkinkah pihak lain juga memiliki garis keturunan ini? Ini. Bahkan Yun Yue tercengang. Pada saat ini, rasa takut muncul di hatinya. Semakin banyak waktu yang dihabiskannya bersama Lin Suan, semakin ia merasa bahwa Lin Suan adalah sosok yang sulit dipahami. Seolah-olah bahkan para dewa pun tidak dapat menandinginya. Sialan, Yun Hai mendesak malaikat tertinggi dan malaikat maut untuk menyerang dengan liar. Namun, dewa yang dan dewa yin bahkan lebih menakutkan. Lin Suan telah melahap kekuatan dari empat manifestasi Dharma. Hukum yin yang sangat mengerikan. Selain itu, dewa yang dan dewa yin awalnya berevolusi dari kekuatan jiwa pedang naga agung. Setiap gerakannya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Kedua belah pihak saling bertukar lebih dari seratus gerakan, dan pedang ilahi sembilan yang membelah malaikat tertinggi itu hanya dengan satu tebasan. Di sisi lain, tombak kematian juga telah menembus malaikat maut. Apakah hasilnya sudah diputuskan? Banyak sekali orang yang berseru. Yun Hai terus memuntahkan darah. Wajahnya pucat, dan retakan muncul di sekujur tubuhnya. Apakah dia kalah? Berengsek. Lin Suan melangkah maju dan menamparnya. Dia berkata dengan dingin. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Kamu pikir kamu siapa berani berteriak padaku? Apakah Anda punya hak untuk menantang saya? Sambil berbicara, dia terus-menerus melancarkan pukulan. Six Patvis memaksa lawannya untuk terus mundur. Berengsek. Beraninya kau. Patriar klan Destiny meraung gila saat melihat pemandangan ini. Dia melangkah maju, dan aura mengerikan menekannya. Sebagai kepala klan, kekuatannya sungguh mengerikan. Pada saat ini, para penonton di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berlutut di tanah. Oh tidak, apakah klan Destiny akan menyerang? Suara-suara ketakutan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Di pihak klan Phoenix, Murong King Cheng buru-buru menatap Phoenix Tua. Phoenix Tua mendesah. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam pertempuran kaum muda. Suaranya membawa aura yang menakutkan, menyebabkan tekanan di langit menghilang. Siapa yang berani ikut campur? Patriar klan Destiny meraung dan menoleh. Saat berikutnya, dia melihat seorang lelaki tua. Jiwanya terguncang. Itu kamu. Sialan, pihak lain benar-benar mengundang Phoenix Tua dari klan Phoenix. Ini membuatnya merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Naga merah juga melompat keluar. Klan Destiny, kaulah yang memberi tantangan. Mengapa kau menamparkan wajahmu sendiri sekarang? Katak itu mencibir. Itu adalah pertarungan satu lawan satu. Jika yang muda tidak bisa melakukannya, yang tua akan keluar. Apakah anda pikir kita tidak siap? Terdengar suara tawa dingin. Para anggota klan kembar takdir begitu marah hingga mereka hampir muntah darah. Yunhai juga berteriak dengan marah. Ayah, jangan ikut campur. Aku akan melakukannya sendiri. Aku belum kalah. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya terkejut. Belum kalah. Apakah Yunhai masih punya kekuatan untuk bertarung? Yunhai meraung, dan hantu baik dan jahat menyatu lagi. Yang lainnya pun terkesima. Sungguh mengerikan. Hanya si kembar takdir yang memiliki kecakapan tempur seperti itu. Dia masih belum mati setelah menderita luka serius seperti itu. Orang-orang dari klan petir menggelengkan kepala. Si kembar takdir hanya akan mati jika mereka mati pada saat yang sama. Jika tidak, mereka abadi. Tidak mungkin bagi Lin Woody untuk membunuh pihak lain. Sebaliknya, jika Yunhai benar-benar bertekad untuk menguras abis Lin Xuan, dia mungkin benar-benar dapat membalikkan keadaan. Lin Xuan mendengus dingin. Kenapa? Tidak mau mengaku kalah. Lalu aku akan membunuhmu sampai kau mengaku kalah. Dia terus mendesak Dewa Yin dan Dewa Yang untuk membunuh. Sialan, aku tidak percaya kau lebih kuat dariku. Yunhai menggertakan giginya. Pihak lainnya hanyalah seorang Raja Suci, dan dia adalah seorang sage agung tingkat menengah. Kekuatan tempur mereka hampir sama. Namun, basis kultivasi mereka jauh lebih lemah. Dan perbedaan basis kultivasi ini. Itulah perbedaan kekuatannya. Kekuatan tempur pihak lain lebih kuat darinya, tetapi waktu yang bisa ia tahan pasti jauh lebih pendek darinya. Ini adalah perbedaan dalam basis kultivasi. Dia bisa membuat lawannya kelelahan sampai mati. Namun kali ini, dia benar-benar salah. Dia tidak tahu bahwa Lin Xuan memiliki dunia yang kuat di dalam tubuhnya yang menyediakan sumber daya. Dapat dikatakan kekuatannya tidak akan pernah habis. Begitu saja, Yun Hai dikejar selama tiga hari. Yang baik dan yang jahat telah dihancurkan ratusan kali. Aura Dewa Yang dan Dewa Yin Lin Xuan tidak melemah sama sekali. Yun Hai menjadi gila. Sial, bagaimana ini mungkin? Bagaimana pihak lain bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Belum lagi dia, orang-orang kuat di sekitarnya tidak dapat mempercayainya. Bai Li Wuk dan Feng Jiu juga mengerutkan kening. Apakah Lin Wudi diam-diam minum pil? Mereka mengamati setiap detail dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya Anda tidak punya kartu truf lagi. Kalau begitu saya akan mengantar Anda pergi. Mata Lin Xuan memancarkan cahaya yang menakutkan. Dia siap untuk mengakhiri pertempuran ini. Berengsek. Siapa bilang saya tidak punya kartu truf? Aku akan menunjukkan kepadamu kartu truf terbesarku. 5136 Jiwa Kembar Tubuh Yun Hai berlumuran darah, tetapi matanya luar biasa dingin. Kekuatan garis keturunan yang mengerikan melonjak keluar. Si Kembar baik dan jahat telah sepenuhnya terwujud pada saat ini. Ya Tuhan, apa yang dia panggil? Banyak sekali orang yang terkejut. Jiwa Kembar Di kejauhan, Yun Yue juga berseru. Dia benar-benar memperoleh warisan seperti itu. Kata Murong King Cheng Apakah sangat kuat? Ekspresi Yun Yue dingin Ini adalah metode leluhur takdir. Itu sama saja dengan meminjam kekuatan leluhur takdir dari jauh. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Murong King Cheng menjadi sangat serius. Naga merah dan katak di sebelahnya juga memasang ekspresi dingin. Ini sudah sangat berbahaya. Orang harus tahu bahwa sekarang mereka tidak dapat menggunakan senjata, itu sama saja dengan tidak dapat menggunakan banyak kartu truf mereka. Sekarang pihak lain telah menggunakan teknik sekuat itu, itu benar-benar berbahaya. Mengapa saya merasa patung baik dan jahat itu seolah menjadi hidup? Sebenarnya ada aura jiwa di sana. Pusat-pusat listrik di sekitarnya juga terguncang. Para petinggi klan Raja Wali Langit dan klan Phoenix pun ikut terkesiap. Metode ini sungguh luar biasa. Si kembar destini begitu gembira hingga mereka hampir berlutut di tanah. Hebat! Mereka merasakan pesan dari leluhur takdir. Leluhur takdir telah turun dari jauh. Yun Hai juga merasakan kekuatan yang dahsyat. Kekuatan ini telah melampaui kekuatannya sendiri. Dia tertawa terbahak-bahak. Nak, pergilah ke neraka. Dia menamparkan dengan telapak tangannya. Kekuatan mengerikan melanda langit dan bumi. Dua sosok yang dipanggil di belakangnya seperti dua orang bijak yang sesungguhnya. Mereka sangat kuat. Mereka terangkat ke udara dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, Lin Xuan memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Bahkan Roh Yin dan Yang yang dipanggilnya pun terkoyak dalam sekejap. Dia terluka. Lin Woody terluka. Suara-suara diskusi terdengar tak terhitung jumlahnya. Murong King Cheng dan yang lainnya sangat gugup. Bocah! Kau lihat itu. Apa kau pikir kau bisa menahan kartu trufku yang sebenarnya? Sekarang pergilah ke neraka untukku. Yun Hai menamparkan lagi. Hukum yang mengerikan itu sangat kejam. Upil mata Lin Xuan mengecil dan dia segera mundur. Tempat di mana dia awalnya berdiri seketika hancur dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Sudah berakhir. Kali ini, Lin Woody benar-benar dalam bahaya. Orang-orang di sekitarnya dapat melihat bahwa setelah menggunakan jiwa Gemini, mereka semua terkejut. Yun Hai telah menggunakan kekuatan dahsyat dari dimensi alternatif. Meskipun itu bukan kekuatannya sendiri, itu tidak melanggar aturan. Aturan tersebut hanya menyatakan bahwa senjata tidak dapat digunakan, tetapi tidak mengatakan bahwa kekuatan pemanggilan tidak dapat digunakan. Begitu saja, Yun Hai terus menyerang dan mulai mengejar Lin Xuan. Dia tertawa terbahak-bahak seperti seorang pemenang. Para anggota klan kembaran takdir pun ikut tertawa. Hanya masalah waktu sebelum Lin Woody jatuh. Yun Hai hanya bermain kucing-kucingan. Satu telapak tangan lagi terjulur. Seperti ombak besar yang menghantam pantai. Suara gemuruh itu menyebar untuk waktu yang lama. Lin Xuan mundur. Armor perang umur panjang yang tidak dapat dihancurkan muncul di tubuhnya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tak ada gunanya, nak. Berhentilah melawan. Kau bukan tandinganku. Berlututlah dengan patuh dan aku akan memberimu kematian yang cepat. Ekspresi Lin Xuan dingin, tetapi kemudian dia tersenyum. Jiwa kembar, itu sama sekali bukan kekuatanmu. Jadi apa, aku dapat memanggil kekuatan ini dan dia milikku? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda juga dapat memanggilnya. Jika tidak, aku akan beritahu kau apa itu penyesalan. Apakah kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Lin Xuan mendengus dingin. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu merasakan apa itu pemanggilan yang sebenarnya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan energi iblis di tubuhnya dengan cepat tersapu keluar. Yun Hai tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak memiliki keluarga yang kuat. Anda tidak memiliki leluhur, jadi di mana Anda bisa memanggil kekuatan. Yang lain juga bingung. Apa yang coba dilakukan orang ini? Anggota klan kembar takdir juga mendengus jijik. Menurut pendapat mereka, apapun yang dilakukan pihak lain, dia tidak bisa lolos dari kematian. Energi iblis di tubuh Lin Xuan menjadi semakin menakutkan. Energi itu mengembun di belakangnya, membentuk bayangan. Bayangan itu sangat kabur, tetapi begitu muncul, bayangan itu memancarkan aura kuno dan misterius. Peristiwa ini menyebabkan langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Bahkan anak yang baik dan anak yang jahat pun mengeluarkan raungan. Ekspresi mereka menjadi sangat gelisah. Kekuatan macam apa ini? Para anggota klan kembar takdir meraung dengan gila. Mereka merasa ada yang tidak beres. Pupil mata Yunhai juga mengecil. Sial, dia tahu bahwa dia telah meremehkan pihak lain. Pihak lain sebenarnya dapat memanggil keberadaan yang misterius. Dia sama sekali tidak akan mengizinkan pihak lain menggunakan kekuatan ini. Dengan raungan marah, ia melesat bagaikan sambaran petir. Tubuh si kembar yang baik berseri-seri dengan cahaya, menyebabkan matahari di langit kehilangan cahayanya. Dia memegang tongkat kerajaan di tangannya dan melancarkan pukulan yang mengejutkan. Di sisi lain, si kembaran jahat juga menyerbu. Aura di tubuhnya membuat hati orang-orang bergetar. Kekuatan yang mengerikan itu membuat orang putus asa. Serangan terkuat, hancurkan untukku. Yunhai meraung marah. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Xuan. Dua jenis kekuatan menyelimuti Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin, dan bayangan iblis di belakangnya bergerak. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Jari itu langsung terwujud. Ledakan. Dengan ujung jarinya, langit runtuh dan bumi retak. Terdengar suara yang menggetarkan langit, dan kekosongan di depan dan di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi kegelapan. Si kembar baik dan si kembar jahat terlempar, dan retakan tak berujung muncul di tubuh mereka. Lalu, mereka runtuh. Yunhai tertusuk jari, dan lubang berdarah muncul di tubuhnya. Dia terus berteriak di udara. Para penonton di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, terutama klan Destini, yang tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Yunhai dong menggunakan kekuatan leluhur klan Takdir. Meski jumlahnya sedikit, jiwa kembar itu amat mengerikan. Bahkan orang suci pun tidak dapat menahannya. Namun pihak lain berhasil memblokirnya dan bahkan berhasil menghancurkannya. Bagaimana dia melakukannya? Pemimpin klan Destini menggertakkan giginya dan berteriak. Tidak mungkin. Apa bayangan setan di balik pihak lainnya itu? Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak akan kalah. Yunhai meraung. Ekspresinya garang. Mungkinkah dia masih kalah setelah menggunakan kartu truf terkuatnya? Dia menyerang maju lagi. Bayangan iblis di belakang Lin Suan menyerang lagi. Segel dewa iblis. Seekor anjing laut besar menyerang dan menghancurkannya. Dia ditekan di langit oleh gunung hitam besar. Dia meraung dengan gila dan ingin melarikan diri. Namun, Lin Suan menyerang lagi. Bayangan iblis di belakangnya sekali lagi menyerang dengan jari dewa iblis dan menunjuk ke dahinya. Bayangan iblis ini sungguh menakutkan. Yunhai dipanggil dengan paksa, dan itu adalah kekuatan leluhur klan Takdir. Namun, kitab pemanggilan iblis milik Lin Suan bahkan lebih misterius. Tidak peduli seberapa kuat leluhur klan Takdir, dia bukanlah Kaisar Agung. Dan kitab pemanggilan iblis diciptakan oleh seorang Kaisar Agung. Lin Suan menduga bahwa bayangan iblis di belakangnya kemungkinan besar adalah hantu seorang Kaisar Agung. Kekuatan Kaisar Agung benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, di bawah jari ini, Yunhai kehilangan nyawanya sepenuhnya. Tubuhnya jatuh dari langit. Lin Suan mengambil cincin penyimpanan pihak lain. Adapun kekuatan pihak lain, itu juga ditelannya dengan diagram Taiji. 5.137. Semua orang terkejut ketika Yunhai dihancurkan. Si kembar klan Destiny menjadi gila. Mereka tidak bisa menerima hasil ini. Yunhai telah menerima warisan leluhur dan memiliki jiwa kembar, namun dia tetap meninggal. Apa sebenarnya benda yang dipanggil Lin Woody ini? Sialan? Apakah dia sudah seseram itu? Orang-orang dari klan Guntur menjadi gila. Orang-orang dari klan Peng Surgawi menghirup udara dingin. Bahkan klan Phoenix pun memiliki ekspresi serius. Naga Merah dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Katak itu melompat keluar dan berkata, Bagaimana? Bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Beraninya kamu menantang kami? Sekarang lanjutkan. Naga Merah mencibir. Semut adalah semut. Bahkan jika semut itu dipanggil, kekuatan yang bukan miliknya tetap tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Sudut mulut murong King Cheng terangkat membentuk senyum. Hebat? Saudara Suan baik-baik saja. Dia merasa lega. Yun Yue terkejut. Bahkan Twin Souls tidak bisa melakukan apapun terhadap pihak lain. Kali ini, dia merasa putus asa. Dia takut tidak akan bisa mengalahkan pihak lain meskipun dia berkultivasi seumur hidupnya. Sialan, kau berani menyakiti patriark muda kita. Di pihak klan Kembaran Takdir, beberapa tetua langsung marah. Mereka bergegas mendekat. Lin Xuan berteriak dingin. Bayangan iblis di belakangnya belum menghilang. Dia menunjuk jarinya. Jari itu seperti pedang iblis yang turun. Seketika, langit runtuh dan bumi retak. Kedua tetua itu memuntahkan darah dan terbang keluar. Tubuh mereka hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Lin Xuan mendengus dingin. Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Terdengar suara dingin. Orang-orang klan Destini gemetar karena putus asa. Apakah orang-orang tua mereka tidak mampu menahan satu pukulan pun? Kedua tetua itu bahkan lebih ketakutan. Sebelumnya, mereka hanya melihat jari ini. Sekarang setelah mereka mengalaminya sendiri, mereka gemetar ketakutan. Namun, pemimpin klan takdir berdiri. Lin Woody, kau berani membunuh anakku. Pergilah ke neraka. Dia benar-benar gila. Serangan sebelumnya begitu cepat sehingga dia bahkan tidak sempat bereaksi. Terlebih lagi, dia tidak pernah menyangka bahwa Yun Hai akan mati. Orang harus tahu bahwa bahkan jika Yun Hai dikalahkan, mustahil baginya untuk mati bersama jiwa kembar. Jadi sekarang Yun Hai telah meninggal, dia tidak sanggup menanggungnya. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Dia hanya bisa membunuh bocah nakal di depannya untuk membalaskan dendam Yun Hai. Mengambil langkah maju, kekuatan di tubuhnya meledak dan menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kepala mereka hampir terbelah. Mereka ketakutan. Apakah pemimpin klan Fate akan bergerak sendiri? Itu adalah kepala klan. Kekuatannya jauh melampaui Yun Hai. Lin Xuan juga merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Bahkan jika dia memiliki bayangan iblis di belakangnya, dia tetap tidak akan mampu menandingi penampilan suku takdir. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah. Dia memandangi burung Phoenix tua itu. Phoenix tua itu melangkah keluar dan melambaikan tangannya. Hantu Phoenix kuno menutupi langit dan menghalangi aura takdir pihak lain. Katanya dengan dingin. Sebagai pemimpin klan, bagaimana Anda bisa bersikap begitu hina? Pertarungan sebelumnya berlangsung adil. Kematian Yun Hai hanya bisa dikaitkan dengan keterampilannya yang buruk. Jika kau ingin bertindak dan melanggar aturan, kau harus meminta izin terlebih dahulu. Suara burung Phoenix tua itu sungguh menakutkan. Pemimpin klan Fate langsung membeku. Dia menggertakkan giginya. Huff, menurutmu dia tidak akan mati jika aku tidak melakukan apapun. Dia pasti akan mati hari ini. Pemimpin klan takdir melambaikan tangannya. Angin dan awan di segala arah hancur, dan seratus sosok muncul. Malaikat suci dan 99 pemburu mengepung linsuan dari segala arah. Merasakan aura mengerikan di sekeliling mereka, orang-orang di sekitarnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak menduga keberadaan makhluk mengerikan semacam itu. Orang-orang dari klan Raja Walil Langit berseru. Penghakiman takdir, mereka benar-benar datang. Yang lainnya terkejut ketika mendengarnya. Mereka sudah menduga bahwa klan takdir tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Sekarang setelah mereka membawa Fate Ajudication, itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Bahkan seorang bijak pun tidak akan bisa lolos dari kematian. Sekarang setelah Fate Ajudication bergerak, bisakah linsuan menahannya? Beraninya kau. Burung Phoenix tua itu meraung dan hendak bergerak. Namun, pemimpin klan Fate berkata, Aku menghormatimu sebagai senior. Karena kemenahanku, aku akan menjadi lawanmu. Sebuah hantu yang amat menakutkan muncul dari tubuhnya dan menghalangi burung Phoenix tua itu. Tindakan Fate Ajudication terlalu cepat. Ia bergerak dalam sekejap. Cahaya Malaikat Suci dan 99 Sabit Kematian menutupi langit dan bumi. Semua orang tercengang. Sudah berakhir, Lin Woody ini pasti akan mati. Linsuan mendengus dingin. Dengan suara ledakan, suara yang mengguncang bumi terdengar. Tiga pusaran muncul di sekitarnya dan mengelilinginya untuk menyerap energi. Namun dia tetap dipaksa mundur, dan darahnya mendidih. Tidak ada gunanya, Lin Woody. Bahkan jika kamu memiliki Gucci Surga yang memakan, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Tongkat kerajaan di tangan Malaikat Suci merupakan senjata bijak yang legendaris. Pada saat ini, setelah diaktifkan, ia memiliki kekuatan misterius. 99 pemburu menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk menghunus artefak suci lainnya. Mereka mengembun menjadi sabit kematian yang mengerikan. Situasi Lin Suan sangat berbahaya. Sebuah pusaran muncul di sekitar Lin Suan. Ia perlahan menghilang. Dia berdiri dalam kehampaan. Semua orang sangat gembira saat melihat adegan ini. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Woody menyerah menggunakan Devoring Heaven Jar? Mungkinkah dia tahu bahwa dia akan mati? Hahaha. Orang-orang dari klan Takdir mencibir. Kali ini, mereka harus mencabik-cabik pihak lain. Gucci Surga yang melahap itu milik mereka. Suara Lin Suan dingin. Penghakiman Takdir, menghukum orang lain, mengendalikan takdir mereka. Saya ingin melihat apakah Anda dapat mengendalikan nasib saya. Aura yang sangat mengerikan meledak dari mata Lin Suan. Di tubuhnya, diagram Tai Chi muncul dan terus berputar. Aura baik dan jahat dari lautan awan juga diserap oleh diagram Tai Chi. Lin Suan merasa bahwa hukum Yin dan Yangnya telah mencapai batas. Dengan suara ledakan, kekuatan yang sangat mengerikan muncul dalam tubuhnya. Di langit, awan petir berkumpul dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka menatap ke langit. Bai Li Wook berseru. Dia akan menerobos. Dia akan menjadi sage tertinggi. Feng Jiu juga terkejut. Para jenius teratas ini semuanya berada di puncak alam Raja Bijak. Belum ada seorang pun yang memasuki alam sage tertinggi. Mungkinkah Lin Wudi akan menjadi orang pertama yang menjadi sage tertinggi? Jika demikian halnya, maka dia akan berada di atas segalanya. Berengsek. Hentikan dia. Ketika pemimpin klan takdir melihat ini, dia meraum dengan gila. Malaikat suci melambaikan tangannya dan mengaktifkan tongkat suci yang kuat. Orang-orang lainnya dengan gila mengaktifkan sabit kematian dan menebas tanpa ampun. Pada saat itu, sebuah petir menyambar langit dan langsung menyambar tongkat suci dan sabit kematian. Malaikat suci dan 99 pemburu juga terpental sambil memuntahkan darah. Darah orang-orang lainnya mendidih. Banyak dari mereka langsung berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, bahkan ekspresi pemimpin klan burung Rok Surgawi dan pemimpin klan Phoenix berubah drastis. Mereka merasakan ancaman yang mematikan. Pupil mata pemimpin klan Phoenix mengecil. Pemimpin klan Veid bahkan lebih terkejut. Apa yang sedang terjadi? 5.138 Apa? Seseorang keluar. Ya Tuhan, siapa itu? Mereka memperhatikan dengan saksama dan terkejut. Itu Lin Wudi. Dia tidak mati. Dia benar-benar kembali hidup-hidup. Segera laporkan ke keluarga. Orang-orang ini sangat terkejut dan segera pergi. Mereka ingin melaporkan berita ini secara pribadi kepada keluarga. Setengah tahun yang lalu, Yun Hai dan Lin Wudi bertarung di puncak pertempuran. Lin Wudi membunuh Yun Hai, tetapi segera setelah itu, ia menarik hukuman surga. Kemudian, jutaan mil ruang angkasa menjadi area terlarang. Tidak seorang pun berani melewati batas. Berita ini menyebar dengan sendirinya. Dalam waktu setengah tahun, seluruh benua Yu Heng mengetahuinya. Bahkan orang-orang di kota kuno Holi abis tahu tentang situasi ini. Mereka sangat khawatir. Beberapa orang mencibir, menghadapi hukuman surga berarti kematian. Orang-orang seperti Dragon Palace dan Blue Clan menghela napas lega. Lin Wudi akhirnya tumbang. Di sisi benua Yu Heng, orang-orang klan Lei Dong mencibir. Orang-orang klan takdir menggertakkan gigi mereka. Meskipun Lin Wudi telah meninggal, mereka juga kehilangan Yun Hai. Dia adalah tuan muda klan itu. Yang lebih penting, jatuhnya Lin Suan tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun dari tubuh Lin Suan. Terutama senjata ekstrim dan teknik kultivasi yang diwariskan. Itu semua adalah hal yang membuat mereka cemburu. Namun kini, mereka semua telah terkubur dalam hukuman surga. Tak seorang pun berani mengambilnya. Mereka terus-menerus mengirim orang untuk menyelidiki. Begitu hukuman surga menghilang, mereka akan mengirim pasukan terkuat mereka untuk merebut senjata ekstrim, yaitu Gucci pemakan surga. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya. Klan lain juga mengincar Gucci surga yang memakan. Begitu mereka mendapatkan senjata ekstrim, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menantang klan raja dan menjadi penguasa sejati di alam semesta. Pada hari ini, berita akhirnya kembali. Orang-orang yang pergi untuk menyelidiki datang kembali secara pribadi. Pemimpin klan, ada berita. Orang-orang klan Destini mendarat dan meraung dengan ganas. Pemimpin klan Destini keluar bersama sekelompok tetua. Bagaimana? Apakah hukuman surga menghilang? Orang bijak itu menganggup dengan gila dan menghilang. Hukuman surga pun menghilang. Hebat sekali. Mata pemimpin klan Destini memancarkan cahaya tajam. Ayo, kali ini aku ingin merebut guci surga yang memakan itu sendiri. Para tetua di sekitarnya membentuk segel dan memanggil orang-orang kuat. Namun orang bijak itu menggelengkan kepalanya. Tidak, pemimpin klan, kamu tidak bisa pergi. Apa yang salah? Apakah sudah diambil orang lain? Pemimpin klan Destini mengerutkan kening. Siapa yang bergerak begitu cepat? Orang bijak berkata bahwa hukuman ilahi telah menghilang, tetapi Lin Woody belum meninggal. Dia telah keluar hidup-hidup. Apa katamu? Pemimpin klan Veid tercengang, begitu pula yang lainnya. Lin Woody tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin klan Veid mencengkeram leher Sang Sein dan meraum dengan marah. Dia menarik murka surga, dan Anda bilang dia tidak mati. Orang suci itu begitu ketakutan hingga ia mulai menangis. Katanya dengan suara gemetar, aku juga tidak tahu. Namun, orang-orang yang kami tinggalkan di sana untuk diselidiki semuanya melihatnya. Lin Woody keluar hidup-hidup. Keluarga lainnya seharusnya sudah menerima berita itu sekarang. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Pemimpin klan Takdir meraung gila saat sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Dia benar-benar marah. Putranya telah jatuh, tetapi pihak lainnya masih hidup. Bukan hanya klan Takdir saja, klan Petir dan klan Api Ilahi pun ikut terkejut saat mendengar kabar tersebut. Tak seorang pun mempercayainya. Ketika Ras Raja Wali Surgawi menerima berita itu, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mata Bailey Wook bersinar dengan cahaya positif. Pihak lainnya masih hidup, jadi bagaimana dia terhindar dari hukuman Surgawi? Berengsek! Berhasilkah dia menerobos dan menjadi seorang sage agung? Kata pengawal Raja Wali Langit, dia tidak yakin karena dia terlalu jauh, tetapi dia tidak merasakan aura yang kuat. Mungkin dia tidak berhasil menerobos. Pemimpin Ras Raja Wali Surgawi juga mengatakan bahwa jika dia tidak menerobos, maka dia mungkin benar-benar dapat terhindar dari hukuman Surgawi. Tetapi, dia tidak akan mampu maju selama sisa hidupnya. Wook, kamu berbeda darinya. Meskipun kamu kalah darinya terakhir kali, masa depanmu cerah. Anda hanya butuh waktu untuk menerobos dan menjadi seorang bijak agung. Anda bahkan mungkin mencapai puncak alam sage agung. Dan dia akan selalu menjadi Raja Bijak. Kesenjangan antara kalian berdua akan semakin membesar. Tidak akan lama lagi sebelum kau bisa menginjak-injaknya. Benar saja. Mendengar ini, Baili Wook mengepalkan tinjunya. Ya, pihak lain tidak bisa menerobos lagi, tetapi dia bisa terus maju. Kesenjangan di antara mereka akan semakin membesar. Tunggu saja, dia akan menerobos dan menjadi orang bijak agung sesegera mungkin. Ketika klan Phoenix menerima berita itu, mereka tidak berani mempercayainya. Apakah Anda yakin dia kembali hidup-hidup? Pemimpin klan Phoenix terkejut. Itu benar. Penjaga yang datang melapor mengangguk. Apa lagi yang ingin dikatakan pemimpin klan Phoenix? Pada saat ini, penjaga yang menjaga gerbang gunung bergegas mendekat dan berkata. Melaporkan kepada pemimpin klan, seseorang ada di sini. Siapa ini? Pemimpin klan Phoenix bertanya. Kata penjaga itu, itu Lin Woody. Apa, kamu bilang dia ada di sini? Pemimpin klan Phoenix terkejut. Cepat pergi dan undang dia. Pada saat yang sama, ia segera mengirimkan pemberitahuan. Para tetua yang memberitahunya, Feng Jiu, Murong King Cheng, dan Phoenix tua. Semua orang ini tahu tentang hal itu. Feng Jiu tercengang saat mendengarnya. Benarkah? Dia bergegas mendekat. Murong King Cheng sangat gembira. Dia begitu gembira hingga hampir menangis. Hebat? Saudara Xuan baik-baik saja. Phoenix tua juga merasa tidak percaya. Apakah benar-benar ada cara untuk menghindari hukuman surgawi? Dia juga ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Untuk sesaat, semua orang berkumpul di aula utama Phoenix. Saat mereka menunggu dengan cemas, sesosok tubuh berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang tampan. Ekspresinya tenang dan ada senyum percaya diri di wajahnya. Benar sekali, Lin Woody. Itu orangnya. Banyak sekali tokoh kuat klan Phoenix yang gempar. Atap aula utama hampir terbalik. Phoenix tua datang di depan Lin Suan seperti kilat. Dia meraih Lin Suan dan menatapnya dengan saksama. Apakah kamu benar-benar masih hidup? Pemimpin klan Phoenix juga datang sendiri. Aura yang sangat dingin muncul dari matanya. Bagaimana Anda menghindari hukuman surgawi? Tunggu, itu tidak benar. Aura-mu bukan aura seorang sage tertinggi. Mungkinkah kamu belum mencapai terobosan? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar. Mereka sangat terkejut oleh kenyataan bahwa Lin Suan masih hidup hingga mereka lupa memeriksa tingkat kultifasinya. Sekarang setelah mereka perhatikan dengan teliti, mereka menyadari bahwa kultifasinya sangat aneh. Itu sedikit misterius, tetapi itu benar-benar berbeda dari aura sage tertinggi yang mereka ketahui. Setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa dia belum berhasil mencapai alam sage tertinggi. Mungkinkah dia belum menerobos dan berada di sini untuk menghindari hukuman surgawi? Feng Jiu juga berjalan mendekat. Lin Suan menatap orang-orang ini dan berkata, Ceritanya panjang, kamu juga bisa menganggapnya seperti itu. Dia tidak bisa menjelaskannya. Apa yang harus dia katakan? Dia telah berhasil menembus alam sage tertinggi. Dengan cara ini, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jadi dia belum berhasil menerobos. Feng Jiu menghela napas lega. Pemimpin klan Phoenix dan yang lainnya juga merasa lega. Jika dia berhasil menerobos dan masih terhindar dari hukuman surgawi, itu akan terlalu mengerikan. Kalau saja dia tidak berhasil menerobos, itu masih bisa dimengerti. Pada saat yang sama, mereka sedikit mengernyit. Jika memang begitu, bukankah itu berarti dia hanya bisa menjadi sage tertinggi selama sisa hidupnya dan tidak bisa menerobos? Tampaknya ini adalah akhir perjalanan bagi si jenius ini. Memikirkan hal ini, banyak orang menggelengkan kepala. Bahkan mata Feng Yu pun berbinar. Apakah pemuda ini masih layak untuk sejajar dengannya di masa depan? 5139 Apa? Seseorang keluar? Ya Tuhan, siapa itu? Mereka memperhatikan dengan saksama dan terkejut. Itu Lin Woody. Dia tidak mati. Dia benar-benar kembali hidup-hidup. Segera laporkan ke keluarga. Orang-orang ini sangat terkejut dan segera pergi. Mereka ingin melaporkan berita ini secara pribadi kepada keluarga. Setengah tahun yang lalu, Yun Hai dan Lin Woody bertarung di puncak pertempuran. Lin Woody membunuh Yun Hai, tetapi segera setelah itu, ia menarik hukuman surga. Kemudian, jutaan mil ruang angkasa menjadi area terlarang. Tidak seorang pun berani melewati batas. Berita ini menyebar dengan sendirinya. Dalam waktu setengah tahun, seluruh benua Yu Heng mengetahuinya. Bahkan orang-orang di kota kuno Holy Abyss tahu tentang situasi ini. Mereka sangat khawatir. Beberapa orang mencibir. Menghadapi hukuman surga berarti kematian. Orang-orang seperti Dragon Palace dan Blue Clan menghela napas lega. Lin Woody akhirnya tumbang. Di sisi benua Yu Heng, orang-orang klan Lei Dong mencibir. Orang-orang klan Takdir menggertakan gigi mereka. Meskipun Lin Woody telah meninggal, mereka juga kehilangan Yun Hai. Dia adalah tuan muda klan itu. Yang lebih penting, jatuhnya Lin Suan tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan apapun dari tubuh Lin Suan. Terutama senjata ekstrim dan teknik kultivasi yang diwariskan. Itu semua adalah hal yang membuat mereka cemburu. Namun kini, mereka semua telah terkubur dalam hukuman surga. Tak seorang pun berani mengambilnya. Mereka terus-menerus mengirim orang untuk menyelidiki. Begitu hukuman surga menghilang, mereka akan mengirim pasukan terkuat mereka untuk merebut senjata ekstrim, yaitu guci pemakan surga. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya. Klan lain juga mengincar guci surga yang memakan. Begitu mereka mendapatkan senjata ekstrim, mereka akan memiliki kualifikasi untuk menantang klan raja dan menjadi penguasa sejati di alam semesta. Pada hari ini, berita akhirnya kembali. Orang-orang yang pergi untuk menyelidiki datang kembali secara pribadi. Pemimpin klan, ada berita. Orang-orang klan Destini mendarat dan meraung dengan ganas. Pemimpin klan Destini keluar bersama sekelompok tetua. Bagaimana? Apakah hukuman surga menghilang? Orang bijak itu menganggup dengan gila dan menghilang. Hukuman surga pun menghilang. Hebat sekali! Mata pemimpin klan Destini memancarkan cahaya tajam. Ayo, kali ini aku ingin merebut guci surga yang memakan itu sendiri. Para tetua di sekitarnya membentuk segel dan memanggil orang-orang kuat. Namun orang bijak itu menggelengkan kepalanya. Tidak, pemimpin klan, kamu tidak bisa pergi. Apa yang salah? Apakah sudah diambil orang lain? Pemimpin klan Destini mengerutkan kening. Siapa yang bergerak begitu cepat? Orang bijak berkata bahwa hukuman ilahi telah menghilang, tetapi Lin Woody belum meninggal. Dia telah keluar hidup-hidup. Apakah tamu, pemimpin klan Veid tercengang? Begitu pula yang lainnya. Lin Woody tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Pemimpin klan Veid mencengkeram leher Sang Sein dan meraung dengan marah. Dia menarik murka surga, dan Anda bilang dia tidak mati. Orang suci itu begitu ketakutan hingga ia mulai menangis. Katanya dengan suara gemetar, aku juga tidak tahu. Namun, orang-orang yang kami tinggalkan di sana untuk diselidiki semuanya melihatnya. Lin Woody keluar hidup-hidup. Keluarga lainnya seharusnya sudah menerima berita itu sekarang. Sialan, kok bisa jadi seperti ini? Pemimpin klan takdir meraung gila saat sembilan langit dan sepuluh bumi hancur. Dia benar-benar marah. Putranya telah jatuh, tetapi pihak lainnya masih hidup. Bukan hanya klan takdir saja, klan petir dan klan api ilahi pun ikut terkejut saat mendengar kabar tersebut. Tak seorang pun mempercayainya. Ketika Ras Raja Wali Surgawi menerima berita itu, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Mata Bayliwuk bersinar dengan cahaya positif. Pihak lainnya masih hidup, jadi bagaimana dia terhindar dari hukuman Surgawi? Berengsek. Berhasilkah dia menerobos dan menjadi seorang sage agung? Kata pengawal Raja Wali Langit, dia tidak yakin karena dia terlalu jauh, tetapi dia tidak merasakan aura yang kuat. Mungkin dia tidak berhasil menerobos. Pemimpin Ras Raja Wali Surgawi juga mengatakan bahwa jika dia tidak menerobos, maka dia mungkin benar-benar dapat terhindar dari hukuman Surgawi. Tetapi, dia tidak akan mampu maju selama sisa hidupnya. Wuk, kamu berbeda darinya. Meskipun kamu kalah darinya terakhir kali, masa depanmu cerah. Anda hanya butuh waktu untuk menerobos dan menjadi seorang bijak agung. Anda bahkan mungkin mencapai puncak alam sage agung. Dan dia akan selalu menjadi Raja Bijak. Kesenjangan antara kalian berdua akan semakin membesar. Tidak akan lama lagi sebelum kau bisa menginjak-injaknya. Benar saja, mendengar ini, Baili Wuk mengepalkan tinjunya. Ya, pihak lain tidak bisa menerobos lagi, tetapi dia bisa terus maju. Kesenjangan di antara mereka akan semakin membesar. Tunggu saja, dia akan menerobos dan menjadi orang bijak agung sesegera mungkin. Ketika klan Phoenix menerima berita itu, mereka tidak berani mempercayainya. Apakah Anda yakin dia kembali hidup-hidup? Pemimpin klan Phoenix terkejut. Itu benar, penjaga yang datang melapor mengangguk. Apalagi yang ingin dikatakan pemimpin klan Phoenix. Pada saat ini, penjaga yang menjaga gerbang gunung bergegas mendekat dan berkata. Melaporkan kepada pemimpin klan, seseorang ada di sini. Siapa ini? Pemimpin klan Phoenix bertanya. Kata penjaga itu, itu Lin Woody. Apa, kamu bilang dia ada di sini? Pemimpin klan Phoenix terkejut. Cepat pergi dan undang dia. Pada saat yang sama, ia segera mengirimkan pemberitahuan. Para tetua yang memberitahunya, Feng Jiu, Murong King Cheng, dan Phoenix Tua. Semua orang ini tahu tentang hal itu. Feng Jiu tercengang saat mendengarnya. Benarkah? Dia bergegas mendekat. Murong King Cheng sangat gembira. Dia begitu gembira hingga hampir menangis. Hebat? Saudara Suan baik-baik saja. Phoenix Tua juga merasa tidak percaya. Apakah benar-benar ada cara untuk menghindari hukuman surgawi? Dia juga ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Untuk sesaat, semua orang berkumpul di aula utama Phoenix. Saat mereka menunggu dengan cemas, sesosok tubuh berjalan mendekat. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki wajah yang tampan. Ekspresinya tenang dan ada senyum percaya diri di wajahnya. Benar sekali, Lin Woody. Itu orangnya. Banyak sekali tokoh kuat klan Phoenix yang gempar. Atap aula utama hampir terbalik. Phoenix Tua datang di depan Lin Suan seperti kilat. Dia meraih Lin Suan dan menatapnya dengan saksama. Apakah kamu benar-benar masih hidup? Pemimpin klan Phoenix juga datang sendiri. Aura yang sangat dingin muncul dari matanya. Bagaimana Anda menghindari hukuman surgawi? Tunggu, itu tidak benar. Aura mu bukan aura seorang sage tertinggi. Mungkinkah kamu belum mencapai terobosan? Begitu kata-kata itu keluar, semua orang menjadi gempar. Mereka sangat terkejut oleh kenyataan bahwa Lin Suan masih hidup hingga mereka lupa memeriksa tingkat kultifasinya. Sekarang setelah mereka perhatikan dengan teliti, mereka menyadari bahwa kultifasinya sangat aneh. Itu sedikit misterius, tetapi itu benar-benar berbeda dari aura sage tertinggi yang mereka ketahui. Setelah memikirkannya, mereka menyadari bahwa dia belum berhasil mencapai alam sage tertinggi. Mungkinkah dia belum menerobos dan berada di sini untuk menghindari hukuman surgawi? Feng Jiu juga berjalan mendekat. Lin Suan menatap orang-orang ini dan berkata, ceritanya panjang, kamu juga bisa menganggapnya seperti itu. Dia tidak bisa menjelaskannya. Apa yang harus dia katakan? Dia telah berhasil menembus alam sage tertinggi. Dengan cara ini, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Jadi dia belum berhasil menerobos. Feng Jiu menghela napas lega. Pemimpin klan Phoenix dan yang lainnya juga merasa lega. Jika dia berhasil menerobos dan masih terhindar dari hukuman surgawi, itu akan terlalu mengerikan. Kalau saja dia tidak berhasil menerobos, itu masih bisa dimengerti. Pada saat yang sama, mereka sedikit mengernyit. Jika memang begitu, bukankah itu berarti dia hanya bisa menjadi sage tertinggi selama sisa hidupnya dan tidak bisa menerobos. Tampaknya ini adalah akhir perjalanan bagi si jenius ini. Memikirkan hal ini, banyak orang menggelengkan kepala. Bahkan mata Feng Yu pun berbinar. Apakah pemuda ini masih layak untuk sejajar dengannya di masa depan? 5.140 Ada sedikit kekecewaan di mata pemimpin klan Phoenix. Ini adalah akhir dari makhluk tertinggi muda tanpa masa depan. Dia tidak perlu terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, pertemuan segera berakhir dan semua orang meninggalkan aula utama Phoenix. Lin Xuan tidak peduli. Dia mengikuti Murong King Cheng dan yang lainnya kembali ke wilayahnya. Murong King Cheng melemparkan dirinya ke pelukan Lin Xuan. Lin Xuan tersenyum dan menghiburnya. Aku kembali dengan selamat. Tuan muda, apakah Anda benar-benar tidak berhasil menerobos? Tidak bisakah kamu membuat terobosan di masa depan? Yunyu bertanya. Dia sudah ada di sini selama ini. Kata naga merah. Bagaimana mungkin, jika anak ini tidak berhasil, dia tidak akan tersenyum sebahagia ini? Katak itu juga berkata, Tunjukkan pada kami kekuatanmu. Phoenix tua juga ada di sana. Dia menatap Lin Xuan dengan mata berkedip. King Cheng berkata, Kamu punya cara. Apakah kamu benar-benar punya cara? Lin Xuan menatap Phoenix tua dengan ekspresi rumit. Morong King Cheng berkata, Tidak apa-apa. Guru ada di pihak kita. Lin Xuan menganggup dan berkata, Aku berhasil menembus alam sage agung. Hanya saja ada beberapa perubahan pada auraku. Mengenai hal spesifiknya, aku tidak bisa menjelaskannya. Terobosan. Mendengar ini, Yunyu terkejut. Phoenix tua juga terkejut. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Lin Xuan menatap Yunyu dan berkata, Serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Yunyu berkata, Benarkah? Lin Xuan berkata, Jangan khawatir. Baiklah, Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Yunyu berteriak dengan marah dan menyerang dengan kedua telapak tangannya. Satu sisi bersifat sakral dan sisi lainnya bersifat jahat. Ini adalah serangan habis-habisan. Bahkan seorang gritsaga intermedia tidak akan mampu menahannya. Namun, Lin Xuan berdiri di sana tanpa bergerak. Dengan suara berdenting, Yunyu terdorong ke belakang. Lengannya mati rasa. Namun, tubuh Lin Xuan tidak memiliki satu pun retakan. Bagaimana mungkin? Yunyu tidak dapat mempercayainya. Pupil mata Phoenix tua mengecil. Sungguh fisik yang kuat. Kau berhasil menembusnya. Benar sekali. Lin Xuan tertawa. Dengan lambayan tangannya, bayangan Yin yang muncul dan menyelimuti Yunyu. Yunyu langsung diselimuti. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasa putus asa. Sebelumnya, meskipun dia kalah dari Lin Xuan, dia hanya tertekan setelah bertukar lebih dari seribu pukulan. Tetapi sekarang, lawannya mampu menekannya dengan satu gerakan. Jika pihak lain ingin membunuhnya, bukankah dia bisa melakukannya hanya dengan satu jari? Pihak lainnya benar-benar telah membuat terobosan. Itu terlalu mengerikan. Yunyu menundukkan kepalanya. Mulai sekarang, dia akan menghormati Tuan Muda. Meskipun dia juga seorang jenius ulung, dia tidak lebih dari seekor semut di hadapan Lin Xuan. Lin Xuan menarik diagram Yin Yang dan mengangguk. Phoenix tua juga menghela nafas. Sepertinya mereka telah meremehkanmu. Bahkan orang tua ini telah meremehkanmu, Tuan Muda. Aku tidak punya permintaan lain sekarang. Aku hanya berharap di masa depan, bahkan jika kamu dan Feng Jiu menjadi musuh, kamu dapat menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan nyawanya pada akhirnya. Lin Xuan mengangguk. Senior, jangan khawatir. Aku tidak akan membunuh Feng Jiu. Baguslah. Phoenix tua juga merasa lega. Dia sudah bisa meramalkan ekspresi para jenius, pangeran, dan putri teratas saat Lin Xuan menunjukkan kekuatan aslinya. Dia sebelumnya telah menebak murid mana yang telah memasuki alam suci agung terlebih dahulu. Tetapi dia tidak menyangka kalau ternyata itu adalah pemuda di depannya. Senior, saya harap Anda dapat merahasiakan masalah terobosan saya karena saya harus kembali untuk berhadapan dengan musuh yang kuat. Saya tidak ingin dia mendapat berita terlebih dahulu dan melarikan diri. Jangan khawatir, orang tua ini mengerti. Kami tidak akan terlalu ikut campur dalam urusan anak muda seperti Anda. Kemudian, Old Phoenix pergi. Lin Xuan dan Murong King Cheng berkumpul bersama. Mereka berdua punya banyak hal untuk dibicarakan. Di luar sana, ada badai. Apakah Anda mendengarnya? Lin Woody tidak mati. Dia kembali hidup-hidup. Apa? Pemenang akhirnya adalah Lin Woody. Ya, dia memang terlalu kuat. Apakah dia berhasil mencapai alam Sein Agung? Lalu, siapa di antara generasi muda yang bisa menjadi lawannya? Tidak. Menurut sumber yang dapat dipercaya, aura Lin Woody masih merupakan aura seorang Suci Agung. Dia tidak berhasil menerobos. Tidak heran. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghindari hukuman surgawi. Ternyata dia tidak berhasil. Apakah dia masih bisa tampil gemilang di masa mendatang? Sulit. Konon jalannya sudah berakhir. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Berita itu menyebar ke seluruh benua Yuheng. Banyak orang membicarakannya. Beberapa orang mendesah. Lin Woody mungkin akan menjadi bagian dari sejarah. Ketika berita ini menyebar hingga ke kota kuno suci terpencil, banyak sekali orang berseru kaget. Orang-orang di istana naga menggertakkan gigi mereka. Sial, anak ini tidak mati. Namun, mereka segera mencibir. Dia ditinggalkan oleh alam abadi. Hukuman surgawi mengancamnya. Dia bisa melupakan tentang terobosan dalam kehidupan ini. Hahaha. Orang-orang suku biru tertawa. Mereka melihat harapan. Asalkan pangeran naga berhasil menerobos dan menjadi orang suci agung, membunuh Lin Woody akan menjadi hal yang mudah. Orang-orang dari suku Gagak Emas dan suku Zifu mencibir. Tidak lama lagi mereka akan bisa menyingkirkan musuh yang tak tertandingi. Di sisi lain, orang-orang dari keluarga Nalan, keluarga Dugu, dan suku naga api mengerutkan kening. Apakah Lin Xuan benar-benar stagnan? Ini adalah berita buruk bagi mereka. Orang-orang dari Divine Union menggelengkan kepala mereka dengan panik. Itu tidak mungkin. Bos Lin pasti punya cara. Jadi kenapa kalau dia dari makam abadi? Bukankah Bos Lin telah berkultivasi ke alam Raja Suci? Dia pasti punya cara untuk menerobos. Kultivasi. Orang-orang ini mengepalkan tangan mereka. Tidak peduli apapun, mereka akan maju dan mundur bersama Lin Xuan. Di Pegunungan Suci. Ratusan orang bercocok tanam di sana. Mereka menanam tanaman herbal. Ramuan-ramuan spiritual itu sangat jernih. Masing-masing tak ternilai harganya. Jika mereka bisa dibawa keluar, satu saja dari mereka akan cukup untuk membuat banyak orang Suci Agung menjadi gila. Di samping ladang tanaman herbal terdapat sebuah danau. Seorang wanita sedang duduk di tepi danau. Dia berpakaian putih dan tampak seperti peri. Saat ini, dia sedang memegang sebuah gulungan. Matanya bersinar. Dia terhindar dari hukuman surgawi dan tidak berhasil menerobos. Orang ini, dia benar-benar berhasil menipu semua orang di dunia. Wanita ini tak lain adalah Yan Ruyu. Berita di tangannya adalah tentang perbuatan Lin Xuan di benua Yuheng. Dia tahu bahwa Lin Xuan telah ditinggalkan oleh alam abadi. Namun, dia tidak percaya bahwa dia belum berhasil. Hanya saja orang luar tidak tahu. Kemudian, Yan Ruyu melihat orang-orang yang bekerja di kejauhan. Orang-orang ini adalah satu-satunya orang yang tersisa di Zonaroh. Mata Yan Ruyu berbinar-binar. Leluhur mereka adalah Kaisar Agung yang telah menerima bantuan dari Zonaroh. Akan tetapi, mereka tidak dapat melindungi Zonaroh dan membiarkannya hancur. Dia bersumpah akan membalas dendam. Pengadilan 10.000 Naga, Pangeran Naga, dia tidak akan membiarkannya pergi. Yan Ruyu berdiri. Sepertinya sudah waktunya untuk melakukan perjalanan. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran antara Lin Xuan dan Pangeran Naga. Selain itu, Lin Xuan pasti akan membunuh Pangeran Naga karena permusuhan antara suku Naga Laut Hitam dan Pengadilan 10.000 Naga. Bahkan jika Lin Xuan dapat mengalahkan Pangeran Naga setelah menerobos, akan terlalu sulit baginya untuk membunuh Pangeran Naga. Sebagai Putra Kaisar, Pangeran Naga memiliki senjata yang sangat hebat. Oleh karena itu, ia harus bekerja sama dengan Lin Xuan. Terima kasih telah menonton!